Jangan sampe kejadiannya kayak gini, ya kan? Oh gue udah beli nih, gue udah beli suplemen 2 juta gue beli, ya kan? Tapi akhirnya apa? Halo semuanya, balik lagi di PFFit Jadi di video kali ini, gue mau ngebahas Pertanyaan yang paling sering ditanyain ke gue ya Dalam hal apa? Dalam hal ngebentuk otot Sering banget nanya, ya kan? Bang, suplemen lo apaan bang? Apalagi di tempat gym, ya kan? Susu apa pakenya? Susu apa? So keren gitu kan? Eh, pake susu apa lo? Gue gak pake susu, pak Gue cuman pake apa? Real food, ya? Gue cuman pake daging doang, ya kan? Oke, jadi intinya gini, kita akan ngebahas Apakah kita butuh suplemen Kalau kita ingin ngebentuk otot, ya kan? Kita butuh suplemen gak? Jadi gini, kita langsung aja bahas ya Pemahaman yang paling utama Ya, yang paling basic, ya kan? Yang paling nak teka, harus paham nih, ya kan? Pemahamannya adalah Kalau lo mau ngebentuk otot Ada 4 elemen Pertama, protein Kedua, itu namanya energi Bisa dari karbohidrat, bisa dari lemak Ketiga, kita butuh air Keempat, kita butuh stimulus Yaitu didapet dari mana? Dapet dari latihan beban Mau di gym atau mau di rumah, ya kan? Jadi sebenernya Kalau lo mau bentuk otot itu Sebenernya gak perlu Tuh yang namanya suplemen Kecuali Kecuali Pertama, kecuali ya Kalau lo emang Ketika lo sehari-harinya Lo gak sempat masak Misalnya, contoh Misalnya gue nih, lagi kerja kan Misalnya kerja gini gue ikannya Masuk jam 8 pagi, ya kan? Masuk jam 8 pagi masuk Nah, terus gue makan siang Makan ayam, ya kan? Nasi kotak, misalnya kan? Jadi kantor itu nyediain makanan Misalnya kan? Nasi kotak Cuman kebutuhan proteinnya Gak cukup nih, ya kan? Akhirnya gue butuh Yang namanya suplemen Untuk membantu Asupan protein gue Sehingga cukup tuh Asupan protein kita sehari-hari Jadi gitu Jadi alasan suplemen itu adalah Untuk memenuhi Ketika makanan kita Makanan utama kita itu Kurang proteinnya Jadi adalah yang namanya suplemen Oke? Jadi sebenarnya suplemen itu Bukan mengganti makanan utama Jadi lo makanan utama Itu yang paling bagus sebenarnya Oke? Kalau lo bisa penuhin Tapi kalau lo misalnya Gak cukup kayak tadi Misalnya lo lagi di luar gitu ya Terus juga lo gak sempat memenuhi Asupan harian protein lo Sehari-hari Ya lo bisa pake Yang namanya suplemen Oke? Jadi kita tuh butuhnya Satu setengah gram Sampai dua gram Per kilogram berat badan kita Untuk kita membuat otot Ini gue kasih tau Caranya Menghitung Jumlah protein harian kita Minimal Dalam satu hari ya Kalau kita pengen Ngebentuk otot ya Ini gue kasih tau Karena Kayaknya ada yang Gak ngerti matematika Kayaknya Ya kan? Oke? Jadi gue harus jelasin nih Contoh nih ya Contoh misalnya Berat badan gue Misalnya 65 kilogram Ya kan? Itu dikali Kebutuhan protein kita 1,5 Ya kan? Gram protein Per hari Itu berapa tuh? 65 Wah jangan deh Ntar 60 deh Biar gini Biar bisa Gue ngerti matematika juga Soalnya 60 x 1,5 Ya 1,5 Berapa tuh? Anjing gue ngerti juga Ini anggap lah 2 gram 2 gram 2 gram Jadi kebutuhan maksimal kita ya Jadi 120 gram Per hari tuh Oke? Jadi Ini adalah kebutuhan Perharian kita Untuk kita bisa ngebentuk otot Dengan maksimal Oke? Kebutuhan protein kita Bisa didapet dari mana? Dari daging ayam Daging telor Daging telor anjing Mana ada daging telor Daging ayam Telor Sapi Ya kan? Sama binatang yang berkeluarga lain Jangan manusia tapi ya Intinya binatang yang Kaki empat Apa yang ada keluarganya Ya gak masalah Yang penting hewani Oke? Itu adalah sumber protein yang paling bagus Nah Kalau misalnya lo gak punya modal Buat ngebeli suplemen Lo bisa lakuin Carnivore diet Oke? Lo bisa tonton Cara ngelakuin carnivore diet Itu udah murah ya kan? Selain murah Proteinnya tuh udah bisa 2 kali lipat dari ini Bisa banyak banget proteinnya Jadi lo gak usah Khawatir masalah Kebutuhan protein lo Dalam hal gak bentuk otot Oke? Pasti bisa gede banget otot lo Udah 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 Oke? Jadi gitu Jadi sebenernya kalau lo misalnya nanya ke gue Misalnya ada yang komen kayak gini kan Kayak nanya gini kan Bang lo minum susu coklat yang manis gak sih? Kayak suplemen segala macem itu Gue gak minum suplemen sama sekali Gue awal-awal coba suplemen Mungkin SMP kelas 3 Kalau gak salah ya Itu berapa tahun yang lalu Itu gue lupa 7 tahun atau berapa tahun yang lalu Setelah itu gue gak pake lagi Karena gue bisa penuhin kebutuhan protein gue Dari makanan hewani Gitu Jadi sebenernya kalau lo mau ngebentuk otot Lo gak butuh Namanya suplemen Oke? Tapi kalau lo emang kurang Asupan protein lo Ya lo beli Jadi belinya tuh juga Jangan yang ada karbohidratnya Kalau lo beli yang isi karbohidrat Itu bakalan jadi lemak nanti Ya? Belinya tuh Whey protein ya Jangan Mas-mas yang mas Pokoknya Intinya yang ada mas-mas Biasanya tuh buat orang-orang gini ya Yang kurus banget gitu ya Jadi dia butuh karbohidrat Padahal mah Menurut gue pribadi ya Kalau lo misalnya kurus Ya lo gak perlu yang mas-mas itu Yang susu yang ada tulisan mas-mas Jadi dia pasti ada karbohidratnya Gitu loh Pasti tinggi juga karbohidratnya Tapi kalau whey Beda cerita Oke whey tuh pure protein biasanya Jarang ada yang karbohidratnya tuh Banyak jarang Jadi Kalau sarang gue ya Sarang gue Kalau lo misalnya ngebentuk otot Dan lo bisa penuhin Kebutuhan nutrisi lo Dalam hal ini tuh adalah Kebutuhan protein dan energi Proteinnya itu cukup Lo gak usah beli suplemen Lo pasti bisa bentuk otot Sama dengan orang-orang yang memakai suplemen Sama Karena pada akhirnya ya Ujung-ujungnya jumlah protein Gak peduli misalnya suplemennya tuh Kejadiannya kayak gini ya kan Oh gue udah beli nih ya kan Gue udah beli suplemen 2 juta Gue beli ya kan Tapi akhirnya apa Akhirnya lo makannya warteg ya kan Which is Warteg itu adalah Proteinnya tuh dikit banget gitu loh Jadi jangan sampai kayak gitu ya Kalau bisa Uang lo itu lo spending di Makanan yang real food Kalau misalnya lo ada uang lebih Baru lo beli suplemen Jadi itu tuh Buat yang ngebentuk otot ya Kalau lo misalnya kurus Kayak tadi Lo bisa pake suplemen Bisa juga kayak gue Gak pake suplemen sama sekali Kalau lo misalnya gendut Ya lo bisa juga bentuk otot Tapi Lo harus turunin juga berat badan lo Ya dengan cara apa Dengan cara kardio dan kalori revisit Lo bisa tonton video Gimana cara bentuk six pack Nanti di link di bawah ini ya Gue masih tau caranya Terus juga caranya Biar kalori revisit Biar kita dapetin six pack Juga gue masih tau semuanya Oke Nah jadi kesimpulannya gimana Terserah lo Lo mau pake Ya kan Lo mau gak pake Kayak gue gak pake Lo mau pake juga Ya terserah Kalau saran gue pribadi Yang paling penting adalah Lo harus memenuhi Kebutuhan protein harian lo Yang tadi yang 2 gram per kilogram Berat badan kita Setiap hari Kalau lo mau ngebentuk otot Jadi gitu Itu solusinya Yang penting penuhin aja Kebutuhan protein lo Mau lo pake suplemen Mau lo gak pake suplemen Yang penting penuhin tuh Kebutuhan protein kita Oke Segitu aja video dari gue Semoga bermanfaat ya Semoga bantu juga See you in the next video Bye bye